Intro Memenuhi kebutuhan gula pasir di Sumatera Utara, pabrik gula seisemayang milik PT Perkebunan Nusantara II di Kecamatan Sunggal, Kabupaten dari Serdang, Sumatera Utara yang telah 5 tahun berhenti beroperasi, mulai dioperasikan kembali. PT Perkebunan Nusantara II mulai mengoperasikan kembali pabrik gula seisemayang yang mampu memproduksi 4.000 ton gula pasir per hari. Pabrik gula seisemayang milik PT Perkebunan Nusantara II ini sempat ditutup akibat kekurangan lahan tanaman tebu. Sebelumnya, pabrik gula seisemayang 5 tahun berhenti operasi akibat kekurangan lahan perkebunan tebu, kini kembali beroperasi setelah pihak PT Perkebunan Nusantara II berhasil mengembalikan lahan milik PT Perkebunan Nusantara II seluas 8.500 hektare dari petani penggarap. Dengan beroperasinya kembali pabrik gula seisemayang, diharapkan kebutuhan gula pasir di Sumatera Utara dapat terpenuhi dan dapat menurunkan harga gula pasir di pasar, serta memperkecil import gula pasir khususnya di Sumatera Utara. Kebutuhan gula pasir di Sumatera Utara perharinya mencapai 200.000 ton hingga 300.000 ton. Untuk memaksimalkan produksi gula pasir di Sumatera Utara, pihak PT Perkebunan Nusantara II rencananya akan terus memperluas lahan perkebunan tebu di wilayah Sumatera Utara hingga mencapai 11.000 hektare. Pabrik gula kita itu seluruhnya, tidak baik Kuala Madu atau Pemusuniswayang itu, kapasitasnya 4.000 DCD, 4.000 ton in per day, jadi 4.000 ton tebu yang akan dikiling secara harian. Nah harapan kita kondisi ini akan memadu daripada produksi gigi yang berada di lapangan, yang berada di tanaman. Tujuannya apa? adalah mendapatkan giling juga dengan kondisi gigi dan cakupan kari giling yang sesuai dengan standar daripada pabrik gula yang terlalu. Saat ini, lahan perkebunan tebu milik PT Perkebunan Nusantara II hanya seluas 8.500 hektare. Tim Karya TV dari Deliserdang, Sumatera Utara Tersesun